Halo semuanya, apa kabar? Bagian di channel aku, KRY Suara Hari ini kita kembali di No Cut No Edit Series Dan aku kali ini ingin pakai kayak beberapa makeup-makeup yang skincare infused gitu Seperti misalnya si Ava Skin XBLP And then we have ini concealer Dear Me sama Concealernya Matte for Makeup Ini kan serum concealer gitu kan Terus, aku juga punya ini Studiotropic, ini kan priming water Tapi dia sebenernya ada Apa namanya? Skincare gitu Ada rose water, ada aloe vera And what else do we have? Also ini, ini bedak L'Oreal True Match yang Sebenernya dia ada mineral pigmentsnya Pokoknya kayak ini improve skin quality Day by day katanya And also Tinted lip serum Oke, so sisanya sih kayaknya gak Skincare infusi, but Ya, we shall see how it will turn out today Karena gak ada editannya If you guys are interested, please keep on watching Kacau! So, zoom aja ya Pastinya udah pakai skin care Yang udah meresap dan udah nge-set di muka Jadi ini udah gak licin nih Di muka aku udah ngeresap ini glowingnya yang menjadi skin care-nya gitu kan Oke, so first things first Aku akan pakai si Tinted sunscreen ini Aku belum pakai sih Mama aku malah udah pakai duluan And I think she loves it Karena dia tuh suka Kalau misalnya sunscreennya gak putih gitu kan Jadi warna kulit gitu Ini aku ambil warna kira-kira aja sih sebenernya Aku pakai yang light kayaknya Mama aku tuh pakai yang beige soalnya So, ini Packagingnya very cute Ini sebenernya udah ada dari sebulan lalu apa dua bulan lalu ya So Kayak pasti kalian juga udah pada tau sih Texture wise kayak gini Oh, wait Aku lupa baca cleannya It's a multi-purpose tinted sunscreen SPF 50 PA++++ Plusnya ada 4 Centella asiatica Hydrating anti-aging One healing properties BHA Uh, entah Ada BHA-nya aku baru tau Anti-inflammatory acne-acne care Niacinamide Sama ada squalene BHA-nya apa sih dia? Hmmmm Salicylic acid Ada di Tengah gitu Ini aku apply pakai sponge Karena Aku merasa lebih nyaman begitu ya Oke Hmmmm Feelnya bener-bener kayak pakai sunscreen aja sih Bukan kayak pakai foundation gitu Itu Aku juga gak berekspektasi akan ada coverage atau gimana Karena Kenapa hal-hal seperti ini soal kejadian di no cut ngedit ya? Beber mental Jadi Oke Kondo dua pump lagi Ini Non-comedogenic Dermatologically tested For all skin types Acne care Hydrating oil control Niacinamide Oleh si ke BHA Ini Sekejap Aku tuh pengen tau dia Gak kasih tau ya Coverage itu gimana ya I don't think there is Coverage clean Or whatever Ya udah, kita cobain aja Oke Buat temen-temen yang belum tau Tintur sunscreen itu jadi kayak hybrid gitu loh Antara Si sunscreen Sama Tint Alias Yang biasa kita dapetin biasanya dari foundation Atau BB clean Gitu-gitu loh Jadi pigmentnya tuh ada Tapi ada si sunscreennya juga Jadi ini buat Tim mager Kalo misalnya ribet-ribet kan Nah, bisa pakai ini ya Ini satu layer Hmm, not bad ya Untuk ukuran tinted sunscreen Warnanya masuk banget nih di aku nih Si light ini Dan Dia itu Pastinya Light coverage Jadi gak Gak kasih coverage gimana-gimana And I am very-very much Okay with that Terus ini aku tambahin dikit lagi aja Karena Sisa udah disini Hmm Filmnya dibuka sih enteng ya Ehm Terus Sebenernya Coba kita coba dulu Kiara Oke Emang agak glowing gitu hasilnya Tapi gak se-glowing yang aku bakal kira Karena aku pikir bakal super oily gitu Ini kayak ada sheen Soft glow-nya aja sih Kalo kalian pegang tuh Dia ada sedikit transfer pastinya Ehm Agak-galicin gitu Tapi gak yang super Licin atau terlalu deminyak Atau lengket gitu Gak sih Ini Senang banget sih kalo mau pake sunscreen Kayak gini bentukannya Kayak langsung jadi Nah tapi Karena Buat aku pribadi Ini Kurangnya coverage-nya pastinya I need something else Jadi aku bakal pake foundation juga Hmm Aku bakal pake Dear Me sih hari ini Karena dia ada Ehm Ada apa ya Enggak sih ini Ini gak segera review sih Tapi gue merasa ini kayak Salah satu foundation yang ringan gitu Dan kayak Ya udah Ben cobain aja Buat Lightweight Menerap ini Karena kalo langsung concealer Takutnya kayak Nanti Ehm Kurang rata gitu Warnanya Gak sih Kau ngerasa gitu gak sih Jadi aku pake foundation dulu nih Buat base-nya Cuman emang si warna ini tuh Aku agak terlalu kuning di aku Aku lagi pake N01 Nude Ivory Tapi itu oke lah Kita bisa Akalin Bagus ya Kalo dipake di atas si tinted hondeknya Apa? Tinted hondeknya Tinted hondeknya Apa? Tinted hondeknya Jadi nempel gitu mau kulit Nggak sih Tinted hondeknya Tinted hondeknya Tinted hondeknya Sengs nge-skin Tapi masih banyak Improvisions-nya Pastinya Itu yang kan kita beneran pake concealer ya Nah, concealer yang disini Aku pake Yang serum dong Ini ada yang Spotless serum concealer dari Matte for makeup Kita coba swatch ya Ini aku ada shadenya Sebentar aku baca ya Nah kan kekurangan juga kan Ini W1 Terus aku juga ada yang terangnya Ini kayaknya kita bisa pake nih Dan dirmi juga yang Fair Ivory Oh no Ini masih agak sama aja ya sebenernya medium Aku coba ambil dirmi hot lagi Ouch Oh ini dia Oh my god di depan mata gue Ini yang N01 Dirmi nya Wups Kok ada yang ini Itu dirmi Jadi si Apa Matte for makeup Dirmi Dirmi Oke kayaknya Aku tau sih ini Kegunaannya gimana Si matte for makeup kan agak kuning Aku pake buat ngekoreksi dulu Bawah mata Oke Kayak gitu ya Kayak gitu Terus kita blend Untuk bawah mata Dia warnanya jadi bagus Karena dia jadi nutupin Si gelap-gelapnya Karena kan warna bawah mataku kan agak kebiruan gitu kan Tuh Jadi kayak Ke conceal tapi kayak gak mendok gitu loh Karena warnanya tuh Ngekoreksi aja gitu Bukan yang kayak brightening gitu loh Paham gak sih? Masa gue Ngomongin sih gue Dek-dekan banget kalo bikin no cut no edit Karena kayak Suka ada bagian-bagian freak yang gak bisa lakukan gitu loh Tapi yaudah Gak apa-apa Hai tim premiere Ini kan lagi premiere ya sekarang Hai, gimana? How are you guys? Oke, so Ini udah jadi Terus ini bagian sini Terlalu kuning Gak mau pake ini Jadi aku mau pake si Dear Me Eh, tunggu bentar-bentar Iya, betul-betul Kayak Dear Me Yang N01 Kalo dari segi consistency Aku rasa Dear Me Yang si serum concealer ini Lebih Kentol ya Dibandingkan sih Barusan apa tuh Med for makeup Med for makeup tuh Bener-bener kayak Liquid gitu Kok di aku sih ya Tapi liquidnya gak ada yang kayak cair Yang kayak mana rasa-rasi itu sih Dia nge-set kok Menarik Oke, so ini yang Dear Me Aku mau coba blend Aku pakein juga di bawah mata Buat brightening dikit lah ya Biar kayak duit terang kita Tapi sebenernya terlalu kuning juga sih Buat brightening aku Kencana yo Oke, 10 menit sudah Saya berdandan Dan berbicara Takut banget kepanjangan Terkalian kayak Kira lama deh lo gitu Ya gak sih? Atau kalian gak suka? Aku gak tau Let me know Gang premier di komen Ini apa sih sih? Komen Terus sekarang kita mau pake cream blush dulu Nah ini Itu ada dari Rabbit Habit Pink Blushing Moon Cushion Blush For naturally radiant looking cheeks Kalau gak salah itu juga skincare infuse Tapi Aku tuh lupa ya Handphone aku Mana sih handphone? Ntar kan aku bisa coba cari lagi ya Sayangnya gak bisa di edit Jadi Ntar kita bisa cari lagi ya Faktanya gimana Apalagi ini skincare infuse atau enggak Either way This is a pretty blush Tuh Ini warnanya Coral Cocked Ini cocok banget Buat bikin makeup look-makeup look Yang kayak Tuh Yang kayak Yaudah Kulit lo sehat banget aja Gitu Kayak glass skin Anak muda Makeup banget Gitu Ya gak sih? Tuh So Anak muda lo lah Suka banget Hasilnya tuh Bagus ya Terus aku blend nih Pake si Puff yang tadi Apa? Sponge yang tadi Terus Udah deh Kita pake Bedak Bedaknya pake Royal True Match Ini kalo kalian follow aku di Instagram Which you should At Careless Suara Aku tuh pernah bahas ini kan Waktu beberapa waktu lalu Gara-gara aku tuh baru nemu ini lagi Di Lazada Waktu itu Kiranya tuh produk ini udah discontinue Karena ini tuh produk yang Jaman dulu tuh Lumayan OG gitu loh Bedak ini Dulu tuh kemasannya tuh kayak bulat gitu loh Mineral-mineral powder gitu Hasilnya tuh alus banget guys Comback powder yang alus banget gitu loh Menurut aku ini agak underrated sih Nah tapi Alicontural gue gak tau ya Karena aku tuh pake Tipis-tipis aja sih Dan Gak terlalu berbinyak sih Gak gimana-gimana sih Tapi aku malah Jujur sekarang tuh lagi suka bedak yang Gak terlalu matte gitu loh Gara-gara bedak ya Gak terlalu matte Iya bener Gara-gara Lebih natural aja Hasilnya Terus kayak lebih Lebih kayak nyatu sama kulit gitu Sebentar deh Gue sih tadi gak pake ini ya Lupa Lupa Jujur lupa banget nih Hasilnya gitu Ini aku usah pake Brush-nya Real Technique Yang setting brush Karena aku mau dapet kayak Ada yang ada kecil-kecilnya dulu So in love with Hospital playlist season 2 Gak riset episode sih Tapi gue kayak udah Terus panjang nonton aku kayak Gitu loh Karena kayak ya ampun Warm banget dinonton ini Terus kayak lagu-lagunya kan Apalagi kayak setahun kebelakang kan Semenjak yang season 1 Sambil nunggu season 2 Kan kayak gue kayak Ya udah tiap hari dengerin Pasti ada dengerin lagu Hospital playlist tuh Hampir pasti ada sih Gitu Jadi kayak Dan aduh Aduh indah banget Karena kan kayak setting waktunya Kayak lagi Apa Winter gitu Jadi kayak aduh Alto lebih uwu Aku juga lagi nonton itu Si Nevertheless itu Kemarin Terus Lagi ya Yang gue tonton Aku mau lagi nonton Kayak drama Jepang gitu Jujurnya Perfect World Tapi jangan pada bocor Karena gue baru juga mulai So Kayak agak menarik Alpun yang uwu Oke So Uwu Ntar dulu ini ada 14 menit Kiara Bagus banget ya Combustionnya Kayak super smooth And Natural Gak usah nafas Nah alisnya ini aku tuh Sebenernya Jujur ya Aku ada tuh pengen alis yang Biasa aja Cuman kayaknya Aku suka kapok gitu loh Kalo gak ngegambar alis Karena Selalu kayak aku tuh Kayak galau Bikin feathery brows Atau bikin Unflicked brows Karena kalo bikin feathery brows Aku suka hasilnya Cuman Kayak kurang rapi gitu loh Makeup looknya jadi Kayak kurang on point Jadi yaudah deh Bikin biasa aja ya Pake pencil ash Dari Lux Crime Tuh ya Kita coba Eh Mana sih mata aku Suka agak Gak kelihatan Ini one of the best Iber pencil ever So pewe Dan warnanya sih Warnanya tuh oke banget loh Tuh Ya gak sih Tuh warnanya tuh kayak Matching banget sama Si alis aku Ih ya Tuhan Bentar Ini meja gue udah penuh dengan Concealer Kena tangan Kering banget aku Kalo misalnya abis megang foundation tuh Aku kayak suka ngilu Karena kayak Kering-kering gitu loh Aku Kayak megang kapur gitu Tau gak sih Rasanya kayak gitu Aku gak suka banget Kayaknya udah lagi lama ya Kering-kering 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 Oke Gitu Terus Pake brow mascara yang clear Ini punya SK Nah kita gini-giniin Biar lebih Jigerak dikit Gitu ya Terus Aduh Terus aku mau pake juga Concealernya Buat ngebenerin Ya ampun aku tuh pas ngeliat ini kayak ya ampun Ini tuh brushnya naked palette yang kedua It was the it palette Back then Ini aku pake concealer sama yang si Dear Me lagi ya Yang N01 Karena ini yang paling terang yang aku punya Aduh tapi aku kurang suka nih Kalo buat bawah alis gini Aku harus puka yang Bener-bener Gross Concealernya Ya sudah ada cadangan kita Si L'Oreal Yang warnanya adalah 307 Cashmere Ini tuh gross banget Concealernya Jadi kayak Kayak kalian kayak ngerapain alis Padahal emak enggak Apanya gak sih Suka banget In love Betul Betul kan Bisa jadi kecil kan ukuran alis gue 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 13 Oke Love it Tacap-tacap dikit Oke udah 20 menit Agak panik dikitnya kita Oke Wow panjang juga nih videonya Oke, kencana yuk Oke So, buat Apa namanya Eyeshadownya Aku mau sekalian pake Brownzer aja, ini aku Mau pake NARS Ini yang Summer Solstice Yang Highlighting Powder Dan Bronzing Powder Kalian liat ya, ini so pretty Gede lagi Ini wangi banget Cantik banget Oh my god Hmm, apa lagi sih Ini gue mau coba swatch put kalian Ini si bronzernya Akan gak ya Aduh, cantik banget lagi Bronzernya kayak emang agak glossy Glistening Terus highlighternya tuh warnanya kuning gini Aku lagi pake highlighternya buat nge-bronze juga sih, jujur Intinya ini kayak biar suncast pretty, pretty, pretty look Aku ambil buat perancennya dulu Oke, ambil dikit juga highlighternya biar kayak ada Shiny-shiny gitu Cakep warnanya Warnanya tuh kayak Nyambung gitu sama kulit Kayak bikin kulitnya langsung kayak sehat Kayak abis berlibur ya Meskipun tidak Tapi Ih, cakep banget Pretty, pretty, pretty Tuh Gak begitu yang kayak keliatan garisnya Which is perfect Karena dia Makanya Karena formulanya bagus banget gitu loh Jadi Kalian gak akan terlalu liat Kayak Garisnya dia membaur banget Nge-blend Nungi, putang Terus Aku pake highlighter Nah ini juga penemuan aku Kayak akan masuk favorites juga sih Ini Pak aku udah punya lama di rumah Tapi aku kayak baru pake juga Akhir-akhir ini Shiseido yang Inner Glow Cheek Powder Inner Light 01 Ini highlighternya beda banget Salah-halah terlain Karena Kelihatan yang hasilnya Oh my god Kayak dia tuh gak ada glitternya Peace dong Kalian keliatan gak sih Kayak gak ada glitternya Kayak jadi kayak Kayak glistening gitu loh Kulit kalian Tau gak sih Glist banget Jadi kayak fake glass skinnya Dapet banget Karena dia bukan highlighter yang on flick On flick gitu Engga sih Gak tako Kok kalian liat kayak gini Bahkan kayak gak keliatan kayak gini Gimana kan Kayak malu-malu Tapi pasti pake Kayak wow Andrasti made nih gue sama ini Gitu Ya sih aku kemarin Semenjak aku nyongin Ini aku kayak gak bisa berhenti Pake ini Bagus banget tuh Ya sih Glowy Healthy glow Bagus banget Definitely going into my favorites Oh tadi apa sih Pake ini ya Eyeshadow lupa Pake eyeshadow Pake ini aja Jadi aku ambil Pake brush Si buzzernya deh Terus dia tuh magicnya Kayak digini-gini Itu dia gak rontok Gak powdernya gitu loh Makanya halus banget kan Di muka juga Bagus 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 Buat eyeshadow Bagus Oh my god Aku tuh udah lama Gak-gak Bener-bener kayak Wuuuh Gitu Sekarang kayak Ini pake highlighternya Wuuuh So smooth Emang Nars tuh Apa Produk-produknya So far deh Aku belum ada yang gagal sih Kayak Eyeshadownya Blush onnya Highlighternya Semua tuh Kayak pasti Formulanya Top notch Debak Eh handphone gue bunyi Bentar guys Hello Ya Guys maaf banget nih Barisan nenek saya Menurut fun Jadi sekarang kita pake Mascara dulu ya Aku mau pake ini Yes Emang makeup looknya Emang kayak gini Gak usah pake Cangcingcung Cangcingcung Udah aja Kayak gini Karena kan tadi kita Mau bikin makeup Anak muda Gak usah pake Aduh mata gue ya Suka laga Aduh mata gue ya Oke. Love it, love it, love it, love it. Kita pakein mascara dulu. Kayak gue emang kayak ga bisa berhenti dia pake mascara ini. Soalnya lagi suka banget aja si makeover ini kan. Duk sih. Oh, another skincare infused makeup yang aku suka banget. Kalo kalian ingat, itu high coverage. Kalo biasanya skincare infused makeup itu low coverage. Itu adalah klinik yang ini. Lupa deh aku nampaknya kayaknya. Ini dia barangnya guys. Klinik yang high even better than fresh. Kalo kamu butuh coverage. Tapi kamu mau yang ada skincare benefitnya ini. Please aku ada videonya di atas sini. Aku akan taro. Itu bagus banget ya. Bener-bener bagus. Dan itu tuh... Bentar. Ini tuh bagus juga buat kulit kamu gitu loh. Win-win. Oke, coa-cua-cowa. Kamu main sikit bau mascara ya. Kita mau atur lagi dikit dia ke atas. Biarlah biji gedok dikit. Depan-depannya. Oke. Terus sedikit pake cushion puff yang tadi bekas si blush on. Kan dari sisa-sisa produknya itu. Nah kamu pakein aja dikit. Lepat ngembalikan warna merahnya dikit. Sama sekalian. Biar kayak lebih rata gitu loh. Si highlighter-nya di situ. Nah keliatan kan. Tapi kayak sebenernya masih detail aja gitu. Hmm apa ya. Nah sekarang bibir. Bibir tuh aku ada dua nih guys. Dari si Clea Teethed Lip Serum. Yang warna blush. Ini. Bagus banget warnanya. Merah. So pretty. And one more thing. Adalah yang warnanya empathy. Oke aku pake empathy. Aku pake empathy dulu. Uh. Oh. Ini mentolnya di sana ya. Ada memang. Oh. Kayak ada mentol lagi tuh nanti sih oke. Terus. For the finishing touch. Aku jadi pake empathy ya barusan. Bibirnya. Si. Clea Teethed Lip Serum yang empathy. Terus. Sekarang aku mau pake ini. Tadam. Citromic false priming water. Biar dia meresap. Oke sambil menunggu. Kita ngapain ya. Hehehe. Menunggu kering. Aku butuh saran kalian. Kalian butuh video apa dari aku. Boleh banget tulis di bawah. Tunggu ternyata ini kok. Lip Serumnya enak banget sih. Kayak ada mentol-mentolnya gitu. Kayak dingin gitu. Kalian butuh video apa dari aku. Dan aku tuh sebenernya kemarin-kemarin pengen bikin daily vlog. Atau kayak masak-masak vlog cuman. Kemudian tuh udah pura aku lagi dibenerin. Jadi. Nanti kamu bisa semoga cepet banget. Semoga cepet kelar. Aku mau sebar banget bikin masak-masak vlog lagi sama kalian. Atau kalian mau butuh aku bikin mukbang. Atau apa-apa. Please let me know dalam below. Karena itu bakal menjadi feedback yang sangat berguna buat aku. Gitu. Atau kayak misalnya kalian ada kayak. Eh kira coba dong makeup yang ini. Gitu. Atau apa. Please. Please kindly let me know dalam below. So yeah. I guess that's all for today's video. Thanks so much for watching. Ini dia hasilnya. Karena gak bisa di edit. Jadi kayak. Maaf ya gak. Ini pamerin makeupnya gimana. Apa yang gak sih. Teman gak sih. Kemong Astero Basic. Fresh makeup. Bisa buat kuliah. bisa buat apa ya coba kerja, coba sehari-hari atau simply ya bisa buat selfie it looks good on everyone dan ini semuanya, eh nggak semuanya deng kayak banyak yang pakai skincare-induced makeup jadi kayak lebih skin-loving ingredients dan jujur di muka gue ya berasanya nyaman kayak kayak nggak, ini apa ya, nggak nggak berasa dengkuluh gitu loh guys, maaf nggak sih? maksud aku kayak nggak berasa dandan banget gitu loh so yeah, I guess kalau dari aku pribadi sih menurut aku, karena kan kayak sekarang emang lagi ngetrend ya kayak skincare-infused makeup gitu menurut aku pendapat aku gimana, I think it's a very very good thing it's a very very good trend juga karena maksudnya sekarang kan kita semua makin lebih aware juga tuh sama skincare gitu jadi apalagi kalau masih pakai makeup yang bisa dapat benefit skincare juga why not? gitu so yeah, please keep coming with all the good makeup with good skincare ingredients dear brands and yeah, I really hope you guys enjoy this video thank you so much for watching maaf ya agak panjang karena ini no cut, no edit juga geng premiere thank you banget udah nonton video ini and yeah, I'll see you guys soon on my next video bye guys sarang hew, annyeong bye 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 bye